Dua pasien korban ledakan tungku PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah dirujuk ke rumah sakit Wahidin Sudiruhusodo Makassar di Sulawesi Selatan. Kedua dirujuk karena mengalami luka bakar berat di tubuhnya. Dua pasien korban ledakan tungku smelter ini diturunkan dari ruang penawatan tulip RSUD Morowali untuk menuju ambulans dan kemudian diberangkatkan ke bandara khusus PT IMIP di Badopi, Morowali. Dua pasien adalah Patrian Syah dan Yulis Bangun yang akan dirujuk ke rumah sakit Wahidin Sudiruhusodo Makassar, Sulawesi Selatan. Diga hari ini jumlah pasien yang masih dirawat berjumlah 9 orang dan menurut 4 pasien lainnya juga akan dirujuk pada Jumat esok. Semua pasien dirujuk karena untuk mendapatkan penanganan optimal karena mengalami luka bakar lebih dari 70%. Selain itu pasien dirujuk atas permintaan dari pihak keluarga. Keluarga minta dirujuk di Makassar supaya karena keluarga semua ada di Makassar, disini susah-susah, tidak ada keluarga Pak. Ya, tempat inapnya penjara itu tidak ada disini karena tidak ada keluarga. Kalau di sana banyak keluarga, keluarga semua minta dirujuk di sana. Berawatan sama jadi ya Pak. Berawatan sama jadi ya Pak.